Halo, selamat datang di Dream Jolt No. 4, di sini saya akan membantu anda untuk mencapai level SS, jadi apa saja, mari kita masuk ke dalamnya. Oke di sini, ini sedikit trik di sini, karena anda perlu mempunyai musuh yang perlu anda menyerang lebih banyak, dan setiap kali dia menyerang karakter kita yang mempunyai musuh dan akan menjadi menyerang kembali sebagai proyektil dan menyerangnya atau musuh lain. Jadi setiap atk yang menjadi proyektil kembali ke mereka, akan menjadi menyerang sebagai proyektil dan akan menambahkan ke buff rank kita. di sini saya mencapai 41 poin di sini, jadi saya akan membantu anda, anda bisa membaca semuanya, tetapi itu saja. Yang pertama di sini, mungkin anda bisa melihat karakter di sini, ada karakter di sini seperti Jepard, tetapi dalam opini saya di sini, anda tidak perlu mempunyai karakter di sini, setelah yang anda menyerang lebih banyak dengan karakter yang anda ingin menjadi menyerang, akan ada karakter yang natural yang akan keluar, saya tidak tahu mengapa itu akan keluar sendiri, itu akan ada beberapa karakter yang akan keluar di setiap karakter yang kita gunakan untuk menyerang ke musuh dengan skill. Kadang-kadang itu dengan atk basic, saya tidak tahu mengapa, tetapi seharusnya akan menjadi lebih banyak dan lebih sederhana, jika anda menggunakan skill. Jadi ya, saya menggunakan semua karakter ini, karakter yang saya pikir cukup bagus di sini adalah nomor satu adalah Topaz dan Nambi, mereka sangat-sangat bagus di sini, dan nomor dua adalah Clara, Clara cukup bagus, meskipun tidak banyak yang ada di sini yang mempunyai ke musuh fisik, hanya di sini, tetapi sekarang Clara sangat-sangat bagus, terutama setelah anda mempunyai nombor rank yang tinggi, seperti stage buff di sini, seperti saya mencapai 41 di sini, jadi ya, tetapi jika anda mempunyai Topaz atau Clara di sini, anda bisa menggunakan sendiri, karena yang pertama adalah Kaname, seperti di sini, untuk Topaz dan Nambi itu cukup bagus, tapi untuk karakter lain, seperti di sini, Depart, Dr. Ratio, Clara, Marshaven, Lightcone adalah Kaname, hanya Topaz dan Nambi yang mempunyai Lightcone yang sangat bagus di sini, jadi ya, tetapi jika anda tidak mempunyai kedua, anda bisa menggunakan yang ini, dan jika anda tidak mempunyai karakter seperti saya di sini, anda bisa menggunakan Jepard, jadi Jepard akan cukup bagus di sini, Dr. Ratio terlihat seperti bagus di sini, tapi tidak benar-benar, dia sedikit terlalu teruk di sini, karena setelah kita selesai kecil, ada banyak karakter yang tidak mempunyai kekuatan kekuatan yang tidak mempunyai kekuatan kekuatan, seperti di sini, Kokolia, dan juga 2 boss di sini, di bawah, jadi ini sedikit teruk di sini, tapi itu bergantung kepada anda, dan di sini, saya menggunakan seperti Kafka, Kafka sangat bagus di sini, karena ada banyak musuh, setelah kita mencapai akhir dari stage buffing, ada banyak musuh, seperti Sparrow, terutama, yang kita akan bergantung pada 3 pas, dengan elektrik, dia sangat bagus, terutama, dia mendapat wall up attack, jadi ini akan membantu Topaz dan Nambi, dan yang terakhir, support kita di sini, dia sangat bagus, terutama, karena dia memberikan banyak musuh, dan support kita, oke, itu saja, tapi, jika anda tidak mempunyai Kafka dan Wanmei, anda bisa mengubah mereka dengan karakter lain, seperti, Asta sangat bagus di sini, Asta, jika anda tidak mempunyai Kafka, atau Serfal, mereka berdua cukup bagus di sini, dan untuk Ruanmei, jika anda tidak mempunyai Ruanmei, mungkin anda bisa memilih karakter ini, saya lupa nama dia, saya minta maaf, atau Jing Liu, mereka berdua cukup bagus, Gwenaifen, mungkin juga bagus, tapi itu sedikit teruk di Gwenaifen, dan ya, saya pikir Mami Himeko, dan Harta juga cukup bagus, itu bergantung kepada anda, tapi jika anda mempunyai Kafka, hanya menggunakan Kafka, so, saya pikir itu saja, dan ini kita pergi, dia akan menyerang kami, itu saja, di sini, dia mempunyai Clara, jadi, saya akan menggunakan Clara untuk menyerang semua musuh, musuhnya, dan menggunakan ultimate Clara untuk menyerang semua musuh, dan setelah kita menyerang musuhnya, musuhnya akan menyerang dari top left corner, anda bisa melihatnya, oke, saya akan menggunakan skill Clara, dan menggunakan ultimate dia, di sini, dia akan menyerang Clara, dan ada projectile kembali, dan ada yang terakhir, anda lihat, ada counternya, dari 1 menjadi 5 sekarang, ada yang terakhir, jadi, itu saja, oke, saya akan membuatnya bergerak lagi, oke, saya akan membuatnya bergerak, saya akan membuatnya bergerak lagi, seperti sebelumnya, dengan topaz dan nambi, dia akan membuatnya bergerak lebih cepat dari character lain di trial ini, jadi topaz dan nambi adalah key kita, komentar lagi seperti ini, saya akan membuatnya bergerak juga, ini juga terakhir, karena itu cukup random, tetapi itu saja yang ini, Terus dari pengalaman saya, Anda tidak perlu mencapai level 40, sekitar 30-35 itu cukup bagus Jadi Anda tidak perlu mencapai level 30 atau 35, selama Anda mencapai level 30, Anda sudah selesai Jika Anda menggunakan pengalaman Clara, Anda harus menggunakan skill untuk Clara Tetapi, Anda tidak perlu mencapai level 30, bukan? Oh, ok. Oh, we are gonna attack him, yes. The boss. Yep. There you go, Clara. You can see Clara is attacking a lot of enemy. So there's gonna be a natural seal in there. So as long as you are attacking a lot of enemy with attack, skill, or follow up, you got some seal in there. So character like Jepard, maybe not needed too much. Maybe you are unlucky a lot. When the monkey attacking character that don't have seal yet. But from my experience, you are good to go. As long as you are attacking a lot with Clara or Topaz. In here like Topaz being attacked more than a seal that he got, but it's not that bad. Oh, you just using attack for now. Because I want to using combo to destroy that gunner. That gunner is a bit... What time? I only did what he got. Like, help me for cleaningados. Form weirdly asleep. Hard time to do the magic. Keep going away and see. I don't do much and see myself before stage 4. I got to shoot and play my script immediately. Yeah, I should be correct. You have to play the magic. Stand still. Some value I suppose. Existence is the unity. Stay back Clara. I want to protect everyone too. Tidak ada, Clara cukup bagus di sini selamat menikmati selamat menikmati banyak atas oleh Clara di sini ketika monkey dengan automaton mengambil kita, Clara sangat bagus bagus selamat menikmati oke, 59, there you go tidak terlalu, sweet destroy, there you go As long as you are reaching 30 to 35 ish, you are good to go Sweet Sweet, there you go Clara, man, Clara There you go Man Clara is really good Basically, this is just a Clara and slow fast Like Kafka is just useful later on like right right now and Ruanmay is giving us some extra thingy I'm not afraid of you Eliminating threats Relax Liquidation This is the world that they brought Good Good times, never time to say bye Boom Wait Wait They bite breathing Hit hook As your command Sagacious discernment I think I will attack this one This one being destroyed by Nambi Oh yikes Okay Okay, here Yeah, yeah Sweet When we are fighting with sparrow The pace that we are need to pay attention to is Face, uh, pastry When he throw out some big hands One and two is not that hard There's more to life Eternal Every pedal All will be swept away by the wind May as well kill them all Yikes, bruh Destroy There you go Stand still Farah, man There you go, Farah In here we need to, uh, careful Before he throw out some, uh, minion In here we need to, uh, careful Before he throw out some, uh, minion Before using ultimate Before, uh, There you go Before he using his hand So I think that's it So, thank you so much for everyone watching this video And if you like this kind of content You can go to panglimahkegelapan.star.page In there you can find all of my social media And how to support me Just say hi Um, when I'm live streaming next time So, thank you so much And I will see you again next time Bye